halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol perempuan kabarin tulor di video kali ini saya memasak yuk peng ceng yuk peng pertama saya belinya daging cuyuk ini namanya pun besau jadi ini tuh sansin yang fresh ini sudah saya cuci bersih nah ini tadi saya belinya 30 dolar jadi bilangnya pun besau jadi pakai siu siu fe itu ya tulor maksudnya gaji oke dicincang dulu oke dan setelah itu ini saya beli jagung jadi ini pakai jagung campurannya jadi saya belinya satu dan setelah itu ini ada madai jadi madai ini aku belinya segini saja juga sudah cukup setelah itu di kupas dulu ya dibesihkan dan setelah itu ini kemarin malam saya sudah merendam tungku jadi ini saya taruh kulkas tungku ini setelah dicuci bersih terus direndam seperti ini ditaruh di kulkas ya kalau apemapan turun orang kaya tak rendam terus keesokan harinya ini buat masak oke dan setelah itu ini dagingnya sudah saya cincang jadi tak cincang setelah itu saya sisihkan dulu dan ini madainya madainya ya wiskaku pas bersih dicuci lalu ini di cincang juga jadi gak terlalu lembut banget ya agak kasar seperti ini ya lor soalnya keluarganya bosku iku senengnya seperti ini jadi gak terlalu lembut banget ben ada maksudnya rasanya jareneki enek kriu-kriu gitu lor jadi gak terlalu lembut oke seperti ini dan setelah itu disisihkan dulu lalu saya ambil jamurnya tadi tungku ya semisalnya gak ada tungku pakai yang fresh sin tungku juga bisa jadi kalau tungku itu kering kalau sin tungku itu yang fresh ya lor nah seperti ini kalau yang kering harus direndam dulu nah ini airnya jangan dibuang ya lor jadi airnya rendaman jamur ini nanti buat ngeyip juga oke seperti ini dan ini juga tidak terlalu lembut banget meroduan kasar seperti ini oke dan setelah itu jagungnya saya pakai separoh saja lor nah ini sudah saya cuci bersih saya pakai yang bagian ini ini nya lor putuh eh tak tuguh separoh gitu mau dan setelah itu di gini kan disisir ya disisir atau dipotong bener disisir lah oke nah ini adalah air rendaman tungku jadi ini gak kotor ya lor soalnya aku ngelupas seretuan apa jenis kulit jamur nah sebelumnya dibumbuin dulu lor pertama pakai gula dan setelah itu ini merica bubuk setelah merica bubuk tambahkan tepung maizena dan setelah itu saya kasih ini adalah mayau sedikit mayau dan setelah itu sedikit juga minyak goreng siti air lor soalnya kan ada fevenena minyak goreng ini ben lempuk ya dan setelah itu ini pakai siau atau kecap asin saya pakai 2 sendok makan lalu saya tambahkan ini adalah saus tiram ya lor saya tambahkan 1 sendok jadi gak usah sendok munjung nah setelah itu diaduk sampai merata seperti ini lalu masukkan sedikit demi sedikit air rendah mantungku tadi diulet-ulet seperti ini lor nah diulet nah misalnya pakai tangan yuk so lor jadi kalau pakai tangan lebih empuk jani ya lor ini saya pakai faizi tak ulet-ulet seperti ini pakai sumpit sedikit demi sedikit kenapa dikasih air supaya dagingnya ini empuk lor lor nanti setelah dingin itu maksudnya walaupun gak gak panas sesudah dingin itu masih empuk gitu loh dagingnya oke lalu masukkan ini jagung jamur dan juga madainya dimasukkan seperti ini setelah itu diaduk sampai merata jadi ini jadi ini gak pakai asinan yuk lor kenapa saya pakai kecap asin 2 sendok oke dan setelah itu ini didiamkan dulu selama 15-20 menit setelah didiamkan 15-20 menit baru siap di setim nah saya pakai yang ini yuk lor piringnya yang panjang kenapa soalnya ini buat makan siang kalau makan siang itu saya ngirim lor ngirim di wadah ini habab gitu jadi permudah saya caranya lek motong yuk lor kalau semisalnya pakai piring bunter itu kan rado anggel cara mbak gini yuk lor semisalnya makan di rumah yuk pakai yang piring bunter bulat kalau semisalnya makan malam kalau semisalnya makan siang saya pakai yang piring ini yuk terserah paling sampe sampe kan gak ngirim yuk jadi di rumah pakai piring bulat gitu oke setelah itu diratakan seperti ini diratakan seperti ini lor kolek wisroto baru disetim nah ini nanti yang makan ada 8 orang lor oke seperti ini kalau sudah siap disetim nah airnya mendidih lor dan ini tadi airnya berbekas aku rebus rebus sayur lor jadi emang terus buat steam seperti ini oke dan setelah itu ini disetim dulu selama 13 menit setelah 13 menit nah seperti ini ini mateng bisa dilihat ditusuk nah ini kan keluar air keluar kuah jadi jangan dibuang ya lor soalnya ini nanti kalau sudah agak dingin bisa meresap di dagingnya itu kalau masih panas mungkin keluar air seperti ini kalau semisalnya kamu buang nanti dagingnya malah keras tidak empuk kalau sudah dingin ini sudah mateng saya tusuk sudah mateng sudah siap dihidangkan kanku majikan nah caranya sangat mudah dan gampang semoga majikannya sama suka seperti majikanku nah ini soalnya aku ngirim tadi saya sudah bilang jadi ini saya bagi menjadi 8 bagian ini ada yang kecil ada yang besar soalnya ada yang cucunya bosku makannya tidak terlalu banyak kalau anak yang laki-laki makannya agak banyak lor jadi ada porsi yang besar ada yang kecil nah saya bagi seperti ini oke selamat mencoba yuk telur ya terima kasih yang sudah menonton videoku sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuannya di subscribe dulu di like komen dan juga share jika suka dengan video ini bisa di share ke media sosial sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye